Pemirsa cabang olahraga pencaksilat Indonesia menorekan prestasi gemilang pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Mereka mampu menyabat 9 medali emas dan menjadi juara umum meski sempat diwarnai kontroversi. Para atlet pencaksilat Indonesia tiba di Barat Soekarohata, Tangerang, Banten pada Kamis Malam. Membawa 9 medali emas, 6 medali perak, dan 1 medali perunggu, kedatangan mereka disambut PB Ipsi, Kony, dan Kemenpora dengan ucapan selamat dan pengalungan bunga. Meski meraih gelar juara umum, kontroversi sempat terjadi di nomor final tanding kelas B Putri. Atlet Safira Dwe Melani sempat diketakan kalah di 18 didik terakhir. Padahal Safira saat itu unggul jauh dari lawan asal Vietnam dengan skor 61-43. Namun di sisi lain, tim Vietnam juga memberikan tekanan, sehingga peserat Vietnam Nguyen Hong An juga mendapatkan medali emas. Ketika ada kejadian, tiba-tiba wasit menyatakan Safira dianggap tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya wasit mengeluarkan jari tujuh tiga, itu yang dianggap pertandingan selesai. Saya sebagai pelatih, saya protes. Karena mengakannya seperti itu, saya protesnya. Tapi setelah tidak ditanggapin, kita melakukan protes, sehingga manajer mengambil pelanggu, kita sampaikan hasilnya dari... Terlepas dari kontroversi yang terjadi, timnas pencaksilat Indonesia patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka berhasil melampaui target awal yang dibepankan pada cabang olahraga pencaksilat, yaitu lima medali emas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!